Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saudara-saudara Selamat sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan ini Saya ingin memberikan berbagai hal Berkenan dengan rencana penulisan Yang bertujuan untuk menyelesaikan studi Khusus tingkat magister di universitas Yaitu penulisan tesis Bagaimana mengembangkan satu proposal yang bagus Saya ingin membahas salah satu di antaranya Untuk S2 magister itu tesis Banyak para ahli menyebutkan tesis Itu memiliki karakter sih masing-masing Baik itu ilmu-ilmu sosial maupun sains dan teknologi Bagi saja perkembangan ilmu pengentuan dan teknologi Memberikan satu kontribusi yang sangat berarti Berhadap penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa maupun para ahli Tesis satu sisi yang mengatakan bahwa Is a document submitted In support of candidate For an academic degree or professional qualification Presenting the author, research and findings Ini salah satu yang dikutip dari buku Kemudian diangkat ke media sosial Dan banyak dikutip oleh berbagai ahli Yang mengatakan bahwa Salah satu dokumen Yang diajukan untuk mendukung para kandidat Dalam menyelesaikan studinya Memperoleh detail profesional dan kualifikasi Melalui riset dan penelitian Tesis ada juga yang mengatakan bahwa Tesis adalah pernyataan atau teori yang didukung Oleh argumen yang dikemukan dalam karya tulis ilmiah Untuk mendapatkan gelar keserjanaan Pada perguruan tinggi Demikian juga ada yang mengatakan bahwa Tesis itu dapat diartikan sebagai karya tulis ilmiah Resmi seorang mahasiswa dalam penelitian Jadi intinya pada kebanyakan Tesis itu diartikan sebagai karya ilmiah Untuk menyelesaikan satu studi perguruan tinggi Khususnya dalam tingkat magister S2 Sudah saudara Kalau namanya disertasi Peace on research Kalau tidak pakai research Ya tidak diartikan sebagai karya ilmiah Atau berpatasi tadi Research para ahli menyebutkan Yang ternyata misalnya keresual Is a process of step used To collect and analyze information To increase our understanding of topic or issues Jadi dia mengatakan bahwa Research itu merupakan satu langkah-langkah proses Yang digunakan untuk mengumpulkan Dan menganalisis informasi data Demikian juga kata kereksual itu Untuk memahami sesuatu fenomena yang terjadi Itu isu-isu yang terjadi di masyarakat Isu yang terjadi untuk fenomena-fenomena terjadi Itu menarik untuk dikaji Untuk dipahami Untuk ditelak Lebih rinci Bagaimana gambarannya Hubungan antara satu dengan yang lainnya Karena pada dasarnya dalam satu fenomena yang ada Di alam itu tidak dengan seneng-senengnya ada Tapi ada juga yang mengatakan Terjadi dari satu sebab-akibat Ada juga pengaruh-pengaruhi Sesuatu yang ada Di dalam kehidupan Tidak berdiri sendiri Selalu ada kaitan Oleh karena itu Kata Kresswell itu bahwa Pada umumnya Research itu terdiri dari Pertanyaan Memunculkan satu pertanyaan Pertanyaan itulah yang Menjadi gerget Seseorang untuk melakukan penelitian Mengapa itu terjadi? Mengapa kualitas pendidikan di Indonesia Termasuk masih rendah? Mengapa di Indonesia tidak merata? Mengapa partisipasi masyarakat Terhadap pendidikan Belum seluruhnya Ada sebagian kecil Yang belum mengikuti persekolahan Demikian juga yang lain Mengapa terjadi Orang tidak memilih Partai politik Atau mengapa Terjadi keributan Taburan Bukan hanya Paya Tapi masalah Kenapa? Jadi kenapa-kenapa itu Ingin ditelan Asalmu asalnya Kemudian Bagaimana caranya Supaya itu tidak terjadi Sudah berarti tidak Asal Dikumpulkan Dan digambarkan Tapi Dari berbagai unsur Yang tadi dikumpulkan Ada peluang-peluang Untuk mengatasinya Bagaimana caranya Sehingga Tidak sembarangan Apakah itu Apakah itu Orang Ahli Apakah itu Pejabat Yang berkenan dengan Bidangnya itu Mengambil satu kebetulan Tapi Bersong Pengumpulan Apa benar Bahwa Masih ada Buta huruf di Indonesia Apa benar Tergolong Pendapatan Pekerja Buru Pekerja Gaji Di Indonesia Masih Tanda Apa buktinya Nah itu Dikumpulkan Dikumpulkan Dengan cara Tanda Dengan sistem Tanda Dengan Style Tanda Nah Pengumpulan data itu Dikumpulkan Dalam berbagai Gaya Dalam berbagai Cara Kemudian Dilihat Tadi dikatakan Sebuah Akibat Dikatakan Melompokkan Membagi-bagikan Menyajikan Mengolah Menganalisis Dan mengambil Satu kesimpulan Nah dari kesimpulan ini Terjadilah A B C Dikonstruksi Sedemikian rupa Sehingga Bisa Dicari Alternatif Alternatif Pemecar Jadi intinya Dari penelitian itu adalah Bagaimana Caranya Supaya Persoalan-persoalan Yang tadi Menarik Dapat Dipecahkan Dengan Sempurna Selanjutnya Saudara-saudara Itu yang dikatakan Dengan Intinya Bukan hanya Sekedar Mengumpulkan data Tapi juga Dicari Solusi Pemecar Tesis Kalau demikian Dianggap oleh Pak Arali Sebagai Karya ilmiah Yang seperti tadi Setelah Tersutur Tetapi Yang dianggap Sebagai karya ilmiah Dan ini Dipertanggungjawabkan Secara kuat Oleh para ahli Mengapa Tesis itu Danggap sebagai Karya ilmiah Bukan hanya Dia berkedudukan Sebagai karya yang agung Dilakukan oleh Para masyarakat Magister Di perguruan tinggi Tetapi Dia memiliki Karakteristik tertentu Karakteristik apa itu Yang pertama adalah Memiliki Masalah Jadi Satu Memiliki masalah Yang kedua Bertujuan Yang ketiga Memiliki sikap Objektivitas Yang keempat Sistematis Yang kelima Memiliki teori Konsep yang Yang relevan Yang kuat Yang segini Kemudian Karya ilmiah itu Mengusahakan Mengumpulkan data Jadi data Fakta Kemudian Yang ketujuh Adanya Solusi Jadi Alternat Ini Gongnya Yang diajukan Oleh Seorang Kandidat Atau Seorang Peneliti Saudara-saudara Apa sebenarnya Yang dikatakan Masalah Ya beda dengan Gejala Seringkali Pelamah siswa Atau Masyarakat Atau Yang lainnya Masalah Masalah Tapi kan Tidak Semua yang dikatakan Oleh mereka Masalah itu Adalah sebagai Suatu masalah Kadang Masalah itu Hanya Gejala saja Perhari menyebutkan Bahwa Masalah itu Merupakan Masalah Sosial Merupakan Salah satu hal Yang menyangkut Masyarakat banyak Menyangkut Masyarakat banyak Dan Perlu Pemacahan masalah Walaupun Ada Kelompok-kelompok Kecil Dalam masyarakat itu Bisa Mengatakan Bahwa itu Bukan masalah Salah satu contoh Misalnya Banjir Oh masalah Timbul Banjir Dimana-mana Yang Melobat Baik itu Di kota Mempunyik Desa Ada yang Sekolah-olah Dengan banjir itu Bisa memanfaatkan Kesempatan itu Nah Jadi dia Mengambil Penempatannya itu Perahu Atau membuat Perahu-perahuan Kemudian dari Perahu itu Kemudian dia pakai Ojek Untuk mengantarkan Dari dataran Yang Terendam Ke Dataran Tapi Ada juga Yang iseng-iseng Mereka Melanggap Dika Dari Karena banyak air Gitu Tapi itu Sebagian kecil Pada umumnya Banjir itu Mempunyikan Hal yang Besar Untuk mereka Yang Tumat Dan pada Kebanyakan Ingin Mencari Solusi Dari Banjir itu Apakah Akibat Sampah Yang Sembarang Yang Menyumbat Masalah Itu Tadi Menyikuti Ketepinan Orang Banyak Karakteristiknya Dikatakan Masalah Itu Perlu Adanya Pemajahan Masalah Alternatif Yang Seringkali Setelah Masalah Ini Tercakap Muncul Lagi Masalah Sehingga Termasuk Sesuatu Hal Yang Problematik Dan Itu Harus Dipe Bukan Hanya Dilakukan Secara Pendekatan Satu Disiplin Tapi Merlukan Berbagai Pendekatan Dari Sudut Dari Berbagai Kalang Sehingga Bisa Tuntas Walaupun Tadi Secara Tuntas 100% Itulah Keinginannya Karena Ini Masalah Sebegitu Berdurumi Salah satu Kondisi Misalnya Kebakaran Kemudian Kualifikasi Atau Kualitas Pendidikan Di Kita Masih Rendah Belum Adanya Atau Kurang Adanya Link Antara Dulusan Antara Sekolah Dulu Lembaga Dulu Dulu Lulusan Dari Kita Masih Banyak Yang Tertampung Di Dua Kerja Karakteristiknya Seperti Kemudian Ini Semua Yang Dikatakan Menyangkut Kepentingan Banyak Oleh Para Kalangan Termasuk Kalangan Kalangan Para Terpelajar Satu Yang Terimakasih Satu Dua Demikian Juga Para Dosen Para Peneliti Dan Kalangan Yang Tertarik Sudah Berantun It Depends On Pengetahuan Mereka Masing-masing Kajian Yang Tertarik Pada Persona Ilmu Politik Mereka 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 Terlibat Pada Partai Politik Pada Pemerintah Ada Juga Yang Tertarik Pada Persona Pendidikan Apakah Pendidikan Di Sekolah Pendidikan Dalam Keluarga Pendidikan Di Lembaga Pelatih Kursus Ini Juga Satu Satu Kalangan Mereka Jadi Ketertarikan Dari Sesuatu Kalangan Tidak Dari Kalangan Yang lain Karena Sudah Kalangan Yang Berbeda Memberikan Inspirasi Ada Berbagai Kalangan Menarik Menariknya Tentu Tertarik Saya Berbeda Dengan Anda Ketertikan Anda Dalam Ini Sudut Tandang Ini Ya Silahkan Sesuai Dengan Pengalaman Pembelajaran Masing-masing Itulah Sebabnya Kalau Dalam Satu Disertasi So Pasti Munculkan Dulu Masalah Bukan Julu Tapi Masalah Masalah Dari Dan Semakin Banyak Pengalaman Belajar Anda Semakin Bagus Untuk Memunculkan Masalah Begitu Banyak Anda Membaca Membaca Buku Jurnal Hasil Penelitian Orang Lain Dalam Kajian Yang Sama Atau Kajian Yang Berbeda Itu Akan Semakin Kaya Dan Memudahkan Anda Untuk Memunculkan Masalah Memunculkan Inspirasi Gaya Untuk Melakukan Penelitian Penelitian Itulah sebabnya Setelah Ada Gerget Nah Lasa saya itu Gerget Ini dia Walaupun Orang lain Tidak Terlalu Terpeduli Yang penting Anda Fokus Sedara Apa-apa Yang Ketertarikan Ada Sudah Sudara Nah Sudah Sudah Tentu Dari Masalah Menurut Perah Kenapa Anda tertarik Masalah Itu Pertanyaan Berikutnya Karena Tadi Katakan Kreswal Kita Memunculkan Dulu Pertanyaan Mengapa Terjadi Masalah Itu Mengapa Terjadi Masalah Kualitas Mendidikan Itu Rendah Mengapa Sikap Patriotisme Kalian Genda Semunda Menurun Kata Siapa Menurun Apa Benar Apa Ada Yang Melakukan Penelitian Bawa Genda Semunda Kalau Anda Lihat Misalnya Di Surat Pemidim Yang Susi Ada Surat Kabah Yang Menterikan Bahwa Genda Semua Nusaha Masih Kuat Dengan Nilai Lenggialismenya Patrasiman Masih Kuat Nah Kalau Mengatakan Seperti Tadi Kurang Semangatnya Ketika Anak SMP SMA Menginggur Tu Pacara Bendera Seperti Apa Anda Tartari Mengapa Seperti Itu Lebih Senang Mereka Kumpul Kumpul Di Depan Sekolah Ketimbang Mengikuti Pelajaran PKN Apa Petun Seperti Itu Apa Itu Yang Mengatibatkan Penurunan Atau Karakter Karakter Seperti Apa Kenapa Anak Anak Kita Tidak Senang Dengan Masalah Atau Kurang Tepat Ketika Keputusan Tidak Senang Menyai Lagu Lagu Nasional Lagu Lagu Wajib Lebih Senang Jadi Anda Tulis Dulu Gambarkan Dulu Masalah Setelah Ada Gambaran Masalah Mengapa Anda Menulis Atau Ingin Melintir Tentang Itu Kemengapa Itu Anda Ungkapkan Secara Tidak Mengapa Dia Itu Penting Masalah Itu Penting Di Bahas Mengapa Masalah Itu Perlu Ada Pengacara Mengapa Masalah Itu Perspektif Ini Harus Dijawab Dan Diungkap Karena Anda Punya Referensi Yang Banyak Kenalkan Referensi Yang Kuat Nah Dipahas Secara Kansep Setelah Itu Bukitu Banyak Oleh Anda Di Identifikasi Tidak Masalah Nilai Nilai Tadi Dikatakan Nasional Anak Muda Menurun Kenapa Nasional Anak Muda Menurun Dan Itu Dianggap Penting Secara Konsep Doa Misalnya Karena Anak Muda Ini Merupakan Satu Generasi Penru Untuk Masalah Anak Muda Ini Merupakan Harapan Bangsa Kalau Anak Muda Tidak Punya Karakteristik Dan Punya Nasional Bahaya Bisa Bisa Negara Ini Bisa Dijual Kedepan Nah Jadi Itu Secara Konsep Kemudian Juga Latar Belakang Tidak Cukup Dengan Konsep Mengapa Itu Dianggap Penting Tapi Juga Kondisi Realitai Sekarang Mengapa Itu Dimendirikan Realitanya Sekarang Seperti Apa Apa Benar Anak Muda Atau Pelajar Sekarang Lebih Senang Kumpul Kumpul Di Depan Kelas Ketimbang Mengikuti Pacar Bandira Atau Lebih Senang Acara Menampilkan Musik Band Sekolahnya Ketimbang Merayakan Hari Raya Bersejarah Hari Raya Nasional Apapun Kecenderungan Lihat Gejala-gejala Yang ada So Pasti Ini Tidak Hanya Opini Empirical Peace Itu Misalnya Di sekolah Atau Hasil Penelitian Orang Lain Seperti Atau Para Pejabat Mengatakan Bahwa Nah Jadi Tidak Asal Bunyi Tidak Asal Mengatakan Wah Ini Biasanya Suka Ada Penelitian Pendahuluan Ada Rijukan Penelitian Yang Terdahulu Ada Juga Pejabat Yang Mengatakan Malah Karakter Bangsa Dikitar Melemah Atau Dikatakan Juga Guru PKN Guru PKN Kurang Memberikan Geragat Semangat Juang Keberan Kurang Memberikan Suatu Stimulus Begitu Jadi Kalau Jadi Guru Mastinya Mempunyai Semangat Memberikan Stimulus Bagi Siswa Untuk Ada Keinginan Ada Gedeget Bahwa Anak Ini Harus Atis Kita Yang Kita Bina Itu Harus Mempunyai Semangat Juang Semangat Nasional Semangku Kita Bertanding Dia Punya Semangat Ingin Berhasil Bukan Layak Loyong Jadi Ini Dari Berbagai Pendapat Bagaimana Kejalan Bagaimana Para Ahli Yang Telah Melakukan Atau Kemudian Inilah Yang Memunculkan Masalah Tidak Sembarangan Tadi Empirical Teoretical Yang Memunculkan Masalah Tersebut Sudah Sudah Yang Yang Ketiga Karakteris Atau Ciri Penelitian Ilmiah Satu Yang Tidak Tesis Memiliki Tujuan Tulisan Tulisan Yang Memiliki Karakter Ilmiah Adalah Memiliki Tujuan Tujuan Dalam Tesis Gagasan Ide Dan Seterusnya Secara Formal Tujuan Penelitian Tadi Ingin Misalnya Mengitari Gambaran Deskripsi Sebab Akibat Itu Antara Ini Dan Ingin Melihat Gambarannya Deskripsinya Deskripsi Seperti apa Gambarannya Untuk apa Gambarannya Ingin Melihat Konstelasi Kerelasi Antara Ini Dan Itu Apa Benar Bahwa Kejadian Menurut Nilai-nilai Patrismu Generasi Mudah Siswa Satu Diantaranya Kesungguhan Para guru-guru Misalnya Saja Atau Siswanya Sendiri Kurang Serius Kurang Menginguti Pembelajaran Atau Memang Para guru Para tokoh-tokoh Masyarakat Kurang Memberikan Contoh Yang Konkret Untuk Anak-anak Mereka Menyuruh Untuk Pocor Madera Sementara Dianya Sendiri Tidak Ikut Ya Maaf ya Ini Salah satu Demikian Juga Di Masyarakat Atau para pejabat Wah tidak boleh korupsi Dan korupsi itu Haram Tetapi Mengapa Masih terjadi Nah jadi Ada Tujuan Ingin menggambarkan Apa benar Digambarkan Secara narasi Begibat Demikian juga Hubungan Sebab akibat Rasa Keingin Tahuan Tadi dikatakan Tadi pertanyaan Rasa Keingin Tadi Ingin Melihat Gambaran Ingin Melihat Potret Ingin Melihat Menganalisis Seberapa Besar Bagaimana Pengaruh Ini Terhadap Itu Bagaimana Pengaruh Keteladaan Ini Terhadap Masyarakat Bagaimana Pengaruh Keteladaan Ini Terhadap Kedisiplinan Masyarakat Kedisiplinan Siswa Kedisiplinan Guru Kedisiplinan Pejabat Terhadap Anggaran Mengapa Penting Kedisiplinan Karena Disibilian Adakan Semacam Satukan Kepatuhan Seperti Apa Patuhan Gambaran Orang Jepang Dengan Orang Indonesia Yang dikatakan Patuhan Seperti Apa Nah Inilah Perjuan Yang dikatakan Penelitian Melihat Tujuan Dari Satu Secara Teoretik Demikian Dan juga Setak Praktis Penelitian Ini Berguna Untuk Memberikan Satu Alternatif Memberikan Satu Hacan Memperkaya Konsep Tentang Nilai-nilai Patrikism Konsep-konsep Yang berkenaan Dengan Pembinaan Ahlat Al-Kerim Jadi Bisa Memberikan Kalau Sudah Ada Gambaran Demikian Sehingga Seolusinya Ya Sudah Tentu Kita Tidak Ambit Satu Faktor Saja Apakah Itu Guru Apa Itu Siswa Apa Itu Kejabat Apa Itu Palah Sekolah Apa Lingkungan Di rumah Apa Lingkungan Di sekitar Sekolah Satu Komponen Yang Memang Membarkan Satu Solusi Berarti Itu Kebedaan Kemudian Saudara-saudara Faktor Lain Yang Keempat Faktor Karya Ilmiah Itu Yang Dikertan Tesis Itu Adalah Objektif Ingat Sudah Tulisan Tulisan Ilmiah Itu Harus Objektif Objektif Itu Ya Sesuai dengan Objeknya Kata Gampangnya Dikatakan Oleh Orang Itu adalah Merah Ya Merah Dikatakan Putih Ya Putih Jadi Objektif Adalah Tulisan 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 Ide Agasan Menunjukkan Gambaran Apa Adanya Di masyarakat Di sekolah Di lembaga Menunjukkan Bahwa Data yang ada Seperti itu Adanya Jangan ditambah Jangan dikurangi Objektif Ini Kalau Misalnya Melakukan Sesuatu Sedara Mereka Mengambil Gambaran Mengukur Dari Lembaga Dari sekolah Dari masyarakat Kata masyarakat Di sini Mampak Tidak boleh Bersiwa pada malam hari Walaupun Anda Tidak setuju Dengan itu Tapi Masyarakat Mengatakan Salah satu Anggota masyarakat Bersiwa Di malam itu Untuk Kemalian Dihilangkan Sekali lagi Objektif Apa Adanya Dan Ketidak Berpihatan Pada Satu Kompok Tentu Gitu Jadi artinya Jika Anda punya Keyakinan Punya Persepi Punya Pengalaman Tentu Itu yang Jadi Demikian pula Melihatnya Seperti tadi Sekalipun Anda Kelompok masyarakat Termasuk Misalnya Anda Kelompok Alam Tentu Tapi melihat Masyarakat Yang Dengan Seperti itu Gayanya Seperti itu Kebiasaannya Ya Begitulah kondisinya Jangan Ditambah Jangan berang Sekalipun Mungkin Ada yang Berkentangan Antinorannya Jadi Penglihatan Pengupasan Berdasarkan Objek Objektif Ini Rasa Kaidah Masih Dipertanggap Kenapa demikian Kadang-kadang Ada Kelompok Orang Bermatullah Pemahasiswa Pelajar Pemahasiswa Dan Ada Terbius Terbius Emosi Karena Nilai tertentu Jadi Terlibat Kepantinan Ini objektif Ini objektif Harus Netral Anda sebagai Penelit Anda sebagai Penelit Pemahas Pucat Objektif Sesuai dengan Pegangan Yang kuat Dalam Bidang Sidi Terbentuk Ini dalam Hal Ilmu Sosial Ilmu Keluarga Negara Politik Ekonomi Itu yang Jadi Kepentingan Anda Pegang Dan Tidak Bermihak Kepada Kelompok Tertentu Sudah Sudah Karakter selanjutnya Empat Lima Sistemat Kalau menulis Harus Mempunyai Algorok Tertentu Memiliki Sistem Tertentu Sistematik Itu Disipin Tertentu Pada Aturan Sudah Sudah Bisa memiliki Pendekatan Kualitas Kualitas Metodanya Metode Tertentu Deskripti Korelasional Histori Dan seterusnya Jadi Ada Alurnya Tidak Sembarang Oleh Tentu Kadang Bukan Kadang Lagi Setiap Lembaga Sebesar Jeperuan Tinggi Ada Karakteristik Karakteristik Tentu Yang Dianggap Dianggap Tidak Boleh Diranggap Atau Harus Matus Dengan Aturan Misalnya Di Universitas Pendidikan Ada Panduannya Untuk Menulis Nah itu Namanya Sistem Alurnya Bab satu ini Bab dua itu Bab satu Biasanya Sendak Luar Disitu Memunculkan Masa Sampai Kepada Perumusana Kemudian Yang lain Kemudian Bab dua Yang Minta Tinjau Diritis Yang Menjadi Patokan Acuan Setiap Penelitian Ketiga Metod Penelitian Yang Kepas Temuan Atau Pemulaan Temuan Pembahasan Penelitian Ini Gaya Ataupun Caranya Masing-masing Penelitian Secara Khusus Demikian Pula Di Ilmu Sosial Ilmu Pengadilan Alam Dan Satu Makanya Dibanduan Setiap Perbuatan Demikian Pula Disiplin Ilmu Tertentu Jadi Ada Yang Menud Mono Disiplin Kalau Ilmu Politik Walaupun Sekarang Memang Sekarang Berkembang Begitu Hebat Tidak Hanya Mono Sampai Cross Disiplin Multi Disiplin Multi Disiplin Antal Disiplin Jadi Pemecahan Masalah Dari Yang Anda Remuskan Nah Di Telah Walaupun Dari Disiplin Yang Anda Lakukan Disiplin Politik Hukum Keluarga Negaraan Nah Tetapi Juga Ada Bahasan Yang Lain Dalam Artian Ada Kontribusi Konsep Dari Ilmu Sosiologi Sosiologi Karena Bagaimana Secara Integratif Dalam Bahasan Bahasan Tesis Keluarga Negaraan Secara Terintegratif Sehingga Memencan Masalah Dan Memunculkan Temuan Temuan Penelitian Lebih Alur Jadi Konsistensi Secara Sistem Dari Bab Satu Bab Satu Satu Demikian Dari Bab Satu Tentang Masalah Sampai Menemukan Alternatif Memunculkan Hipotesis Asum Tidak Jadi Ada Kelihatan Benar Putih Dari Bab Kemudian Anak Subab Bagian Bagian Yang Atau Bab Satu Bab 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 Dan Setu Ini Yang Dituntut Kalau tidak Begitu Seringkali Misalnya Anda Dikoreksi Anda Sebagai Kandidat Magister Atau Kandidat Sektor Nah Seringkali Diperbaiki Diluruskan Pemimpin Atau Motor Ini Kenapa Tidak Begini Kata Bab Satu Begisih Masalah Begini Kenapa Deskripsi Hasil Penelitian Begini Begitu Kemudian Dibahas Pembahasannya Sehingga Bisa Menyembuhkan Dengan Baik Kesimpulannya Kurang Baik Bisa Jadi Analisnya Pembahasannya Kurang Bagus Pembahasannya Kurang Bagus Karena Deskripsi Tidak Memunculkan Hal-hal Unik Yang Menasih Kenapa Temuannya Tidak Unik Menarik Bisa Jadi Insulannya Kurang Mengungkap 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 Kenapa Insulannya Kenapa Masalahnya Tidak Temu Nah Jadi Rangkaian itu Harus Secara Consist Dalam Sesu Ambul Jelas Bisa Dikuti Oke Nah Jika itu Sistematik Sudah Anda Sejawab Dengan Balik Karena Yang Keenam Karaktisnya Adalah Memiliki Teori Jadi Bukan Hanya Karya Ilmiah Memiliki Tadi Memimpulkan Metodata Konsisten Tapi Mengapa Konsisten Objektif Dan Masalahnya Karena Dia Based on Teori Karena Teori Itu Menjadi Landasan Semuanya Jadi Ketika Kita Tidak Menyuasainya Teori Atau Pengetahuan Mana Konsep Mana Yang Anda Pegang Kalau Tidak Maka Kebawahnya Konsisten Sistematika Juga Akhir Jadi Maya Yang Dipegang Konsep Yang Anda Pegang Sebesar Tentang Teori Pembelajah Di Klas Konsep Apa Yang Menyakkan Seperti Itu Tidak Bagaimana Karakteristik Siswa Karena Guru Yang Bagus Adalah Guru Yang Bisa Memahami Karakteristik Karakteristik Siswanya Karakteristik Materi Yang Dikandajat Sehingga Sehingga Ketika Siswa Di Kelas Seperti Ini Maka Pendekatan Yang Anda Lakukan Seperti Itu Dia Teori Pembelajaran Teori Pembelajaran Adalah Pemahaman Konsep Konsep Anak Konsep Konsep Klas Konsep Interaksi Pembelajaran Mengapa Haru Kuat Memahami Teori Karena Ketertarikan Dalam Satu Disiplin Nah Anda Memahami Teori Dan Konsep Oleh Karena Itu Mengapa Teori Harus Dikuasai Karena Teori Memiliki Fungsi Yang Pertama Menjelaskan Orang Yang Menuasai Teori Tentu Dia Akan Bisa Menjelaskan Bisa Mendeskripsikan Bukan Mendeskripsikan Menggambarkan Gambar Lupisan Buka Anda Tahu Tentang Kota Konsep Kota Teori Kota Urban Nah Urban Itu Banyak Penduduk Dikatakan Kota Adalah Pusat Penduduk Pusat 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 Teori Itu Juga Bisa Mengkategorikan Mengelombokkan Mengklasifikan Ada Dikatakan Ada Kota Ada Desa Ada Kampung Ada Pegunungan Itu Konsepuan Negara Pinjem Dalam Konsep Politic Ada Negara Ada Daerah Ada Pemerintah Kota Ada Partai Politik Demokrasi Hak Asasi Itu Orang Yang Pintar Orang Yang Mempunyai Diri Dia bisa Mengklasifikasikan Dia Membereskan Paling Tidak Saya seringkali Memberikan Satu Tamsir Memberikan Satu Contoh Kepada Anak-anak Anak-anak Coba Bereskan Di Mejamu Bisa Anak-anak Ada yang tahu Alat-alat tulis Ada yang tahu Ya yang lain Jadi yang masuk ke alat tulis Kumpulkan disitu Yang bukan alat tulis Disini Ada pakaian Ada Korang Ada yang lain Nah jadi Satu diantar Karena tadi tugas Bukan hanya Melihat Kondisi Fenomena yang Ada di masyarakat Yang dikatakan Mengumpulkan Mengumpulkan Nah itu panduannya Ada yang dikatakan Tadi Yang dikatakan Usia muda Usia pelajar Kemudian Yang termasuk Dengan Prestatif itu Yang mana Yang termasuk Interaksi Belajar seperti apa Yang termasuk Guru Yang profesional Guru yang Tersip 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 Tersertifikasi Sekolah Kepala sekolah yang Disiplin Kepala sekolah yang Kurang disiplin Nah jadi Teori itu memberikan Panduan Untuk mengelompokkan Logik itu Karena kita Harus mengetahui Yang dikatakan Guru profesional Sebabat Karena punya Tio bisa di Guru profesional Jadi Kemudian Teori itu Memberikan Panduan kepada kita Untuk mengkonstruksi Setelah kita Mengumpulkan data Sebanyak-banyak Mengimpulkan Tidak semberang data Data itu kan Kumpulan dari Fakta Fakta itu Dikumpulkan Secara Pritis Secara terpilih Setelah Dikumpulkan Bersebaran Fakta tadi Kemudian Dikonstruksi Disusun Sedemikian Ini namanya Mengkonstruksi Satu kelemahan Yang pada Kebanyakan Pernama Yang dilihat Oleh Saya sendiri Ini memang Yang susah Hasil temuan Sebagai banyak Apakah itu Lewat berbagai Insumen Apakah itu Lewat wawancara Lewat Angket Angket itu Sejumlah pertanyaan Bagaimana Mengkonstruksikan Informasi itu Menjadi itu Pernyataan-pernyataan Itu dia Bukan hanya Sekedar Menghitung Persentasinya Korelasinya Setelah itu apa Dibunyikan Islah perahli Itu Mengkonstruksi Dalam bentuk Kami Dalam bentuk Pakai Sehingga Dinyatakannya Dengan cara yang Menarik Kemenarikan itulah Orang Mengkonstruksi Dengan Sera gayanya Yang khas Memunculkan Ide-ide yang Hebat Termasuk antarisa Setelah Memkonstruksi Dari hasil Tadi Karena teori itu Membangun Teori itu Bisa Membantu Dan Sekarang Tiga teori itu Bisa Memprediksi Mengapa Para ahli bisa Memprediksi Tahun 2020 Itu adalah Tahun 2045 Adalah Tahun 2030 Indonesia Maka Menjadi Negara Maju Tahun 2045 Adalah Penjengografi Dan Termasuk Indonesia Nah jadi Dari berbagai Temuan Dari berbagai Pemahaman Mereka Baik itu dari Masyarakat Mereka terhadap Teori Negara Teori Kota Maka dapat Diprediksi Dari sekarang Menurut Ahli Kependulukan Maksudnya Sekarang Pertemuan Penduduk Atau Jumlah Penduduk Indonesia Itu 260 Juta Dengan Tingkat Pertumbuhan 1% Pertahun Maka Diprediksi Tahun 2030 Jumlah Bermudu Indonesia Menjadi 300 Juta Nah dari Situ Bisa Memprediksi Jika Guru Disiplin Jika Guru Tegas Jika Guru Memuasai Bahan Belajaran Maka Kecendirungannya Siswa Siswa Akan Memiliki Kompetensi Yang Tinggi Memiliki Disiplin Memiliki Keyakinan Mahir dalam Pengambilan Keputusan Nah itu Diprediksi Nah Untuk Pertumbuhan Ketika Ingin Melakukan Penyelitian Bahkan Menyusun Profesor Harus Harus Menguasai Harus Banyak Membaca Membaca Apalagi Yang Dipokuskan Untuk Bidang Terjudi Yang Anda Minat Dan Anda Yang Terakhir Kaidah Kaidah Menurut Perakku Dalam Bidang Disertasi Ada Data Dan Fakta Walaupun Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Kadang Ini Data Dianggap Fakta Kurang Dianggap Atau Sebaiknya Sangat Data Semastinya Dimunculkan Sewajarnya Artinya Ketika Enggak Menulis Apalagi Disertasi Data Ini Sangat Penting Dampak Dan Dapat Dan Harus Dapat Dipertanggungjawabkan Kuantitatif Mempunyai Kalau Anda Lihat Misalnya Ada Yang Datanya Kuantitatif Dengan Gemaran Relasi Dengan Dengan Statistik Jadi Bukan Hanya Untuk Disertasi Bukan Hanya Dapat Sekalipun Anda Menulis Dekatkan Karyanya Kemudian Memunculkan Data Bisa Saja Datanya Dan Itu Bisa Dibatang Demikian Kualitas Hingga Ada Grafik Gitu Tidak Heran Kemudian Bukan Hanya Data Itu Menarik Dalam Artian Untuk Dimunculkan Satu 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 Tapi Menjadi Variasi Dari Ases Mereka Ini Hal Hal Dari Sekian Banyak Yang Dimunculkan Banyak Hal Yang Perlu Kita Disisikan Yang Munculkan Nanti Oleh Anda Nanti Bisa Langsung Bisa Juga Nanti Kita Disikan Di Pertemuan Berikut Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Pertemuan